Daun ini apabila ada hujan yang sangat deras itu akan mudah membusuk bos atau lodoh Jangan lupa like dan subscribe dan komentar di bawah ini ya teman-teman Untuk terus ikutin perkembangan bisnis Kanto dan kita semua akan menjadi orang yang sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam sejahtera buat tetani perang dimanapun anda berada Nah di kesempatan ini, di siang hari ini Kanto akan mereview cara penyemean bibit dari bibit kata yang paling kecil dan bibit bunga Ini cara kami bos, cara Kanto kancil purang untuk penyemean bibit Sebelum kita bahas cara penyemean Jangan lupa tombol like, subscribe, dan komennya Dan tentunya share Biar video Kanto ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya yang baru ingin belajar tanaman purang Nah ini Kanto akan memperlihatkan cara penyemean dari bibit kata yang kecil dan bibit sepura atau biji bunga Terima kasih telah menonton! Nah ini lor cara kami untuk penyemean bibit kata yang ini dari bibit kata yang paling kecil bos Nah seperti ini dan ini Seperti ini Mengapa kita semai seperti ini bos? Nah seperti ini Ini kalau kita buatkan polybag itu membutuhkan waktu yang sangat banyak bos Dan kita harus membutuhkan polybag Satu, dua tanah, kompos, atau yang lainnya Tapi ini kalau disemai seperti ini bos Nah tujuan Kanto Kalau bibit yang terlalu kecil Apabila Terlalu kecil seperti ini Apabila kita langsung tanam jarak lebar Atau jarak tanam di lapangan Ini enggak kuat bos Ini enggak kuat Karena Pertumbuhan bibit kata ini Yang kecil ini Sama pertumbuhan rumput Itu enggak seimbang gitu Jadi lebih cepat pertumbuhan rumput Jadi sangat susah untuk mengatasinya Dan alasan disemai dulu ini Biar besar Umbinya disitu satu musim Setelah satu musim Kita bongkar Dan hasil umbi itu kita tanam ke lahan bebas Dengan jarak tanam lebar Nah ini seperti ini Nah Ini dari bibit kata yang isi 800 ke atas bos Nah ini kelihatan Biji kata nya itu Nah Memang ini Nah seperti itu Itu kelihatan semua Sebenarnya kalau Bibit kata nya ini kelihatan ya Untuk pertumbuhannya bos Intinya untuk pertumbuhannya ini Lebih lama Dari yang tertimbun tanah seperti ini Nah ini salah satu contoh yang kelihatan ini belum tumbuh semua Gitu Memang ini terlalu kebanyakan ini Kalau penyemainya Nah ini segini saja berapa itu Puluhan ini Memang ini enggak kantor sendiri yang menyemai Jadi Kita carikan orang lain Gitu Ini Yang ini dari bibit kata yang kecil itu sampai sana-sana Nah ini Ini rumputnya belum kita atasin Dan kita akan Membedakan antara biji bunga dan biji kata sekaligus ini ya bos ya Kalau dari bibit biji kata Ini walaupun Kena air hujan Kena air hujan yang sangat deras Itu mampu bos Ini Nah seperti ini Ini mampu Lain lagi kalau dari biji bunga Yuk yang kita tengok Yang biji bunga itu Kita Ditanam di sebelah situ Sama teman-teman kemarin Nah ini Walaupun kecil Kalau dari bibit kata itu sangat bagus bos Lain lagi dari biji bunga ini Kalau ini yang Kata yang masih kecil lagi Kita tengok yang biji bunga ini Sepenik Sepenik Nah ini bos Kalau dari biji kata Ada dari Biji bunga seperti ini Ini kata yang paling kecil Ini walaupun Kena air hujan ini Mampu ini Nah ini Ya kita Perlihatkan darah Dari biji bunga bos Nah Seperti ini bos Kalau biji bunga ini Ini baru pertumbuhan pertama Dan kelihatan itu Ujung Daunnya kemerah-merahan itu Kalau dari Biji bunga Nah Ciri khas Kalau biji bunga itu Nah ini Daunnya Masih ada Kemerah-merahannya Seperti ini Dari biji bunga Dan untuk biji bunga Ini rumputnya belum dipersihin Jadi masih banyak rumputnya Ini kita review saja Buat dulu Biar mengenal Nah Kalau biji bunga seperti ini Ini masih pertumbuhan pertama Dan biji kata itu Tadi Yang paling kecil itu Seperti itu Dan biji bunga Tumbuhnya seperti ini Dan ini bos Untuk biji bunga Ini Harus perawatannya Lebih maksimal Mengapa Kang Tok katakan Lebih maksimal Ini biasanya Kalau Tidak ada Naungannya Atau paranet Atau yang lain Daun ini Apabila ada Hujan yang sangat deras Itu Akan mudah Membusuk Bos Atau lodoh Kalau orang jawanya Bilang lodoh Seperti ini Makanya Untuk biji bunga Kita taruh Di bawah pohon Yang sangat rindang Seperti ini Nah Tapi Kalau dari Bibit kata Dari Bibit kata Walaupun Kecil Itu Perawatannya Sangat gampang Nah Itulah Buat duduk Semuanya Mungkin Bisa Bermanfaat Nah Itulah Salah satu Perbedaan Antara Penyemean Dari bibit Kata Kecil Dan bibit Bunga Atau Sepora Pora Itulah Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Bagi Turut-turut Semuanya Yang baru Mengenal Tanaman Porang Yuk Ikuti terus Video-video Kangto Jangan lupa Like Subscribe Di tombol Dan share Mudah-mudahan Dengan video-video Kangto Ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Bagi Masyarakat Di seluruh Indonesia Salam Sukses Salam Sehat Buat Petani Orang Dimanapun Anda Berada Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cus Bermanfaat Baimer Bermanfaat Bermanfaat